Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver. Ini adalah All New Land Rover Defender. Ya, ya, ya. Mobil ini sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 2020. Udah ada yang masukin. Tapi sebenarnya, kami itu menunggu untuk mereview mobil ini sampai unit yang resmi dari APM-nya Jaguar Land Rover Indonesia itu ada. Tapi sayangnya Jaguar Land Rover Indonesia gonjang-ganjing di tahun lalu sampai akhirnya mereka berhenti usahanya dan dengar-dengar sekarang Jaguar Land Rover itu akan diambil alih oleh grup otomotif besar lainnya tapi sampai sekarang belum beroperasi. Jadi, ya sudah daripada menunggu lebih lama lagi kami akan mereview Better Late Than Never. Ini adalah unit All New Land Rover Defender milik Auto High dan ini baru grass dari Inggris dan sudah bisa Anda beli langsung. Nah, seperti apa mobil ini? Kita akan review lengkap. Sebelum kita mulai review lengkap, saya mau ingatkan Anda bahwa sekarang Gias memiliki platform Gias Auto 360 cocok untuk Anda yang ingin mengembangkan usaha di bidang otomotif baik jual beli mobil, komponen, atau parts pendukung lainnya. Nah, di Gias Auto 360 ini Anda bisa melakukan transaksi jual beli secara mudah, aman, dan nyaman. Makanya pastikan Anda mendaftar menjadi merchant dari Gias Auto 360. Caranya mudah sekali, tinggal klik link di bawah ini dan semuanya gratis dan Anda bisa bergabung dengan satu platform yang paling terkini di jual beli otomotif maupun komponen pendukung otomotif lainnya. Jangan lupa, daftar jadi merchant Gias Auto 360. Balik lagi ke reviewnya, tentu saja ketika tadi saya bilang review lengkap adalah first impression karena mobil ini belum ada plat nomernya dan ini adalah unit baru grass untuk dijual ke konsumen. Nah, Land Rover, All New Land Rover, ini sebenarnya bisa dibilang ini adalah generasi kedua. Generasi pertamanya itu lahir di tahun 1948 dan itu diproduksi terus sampai tahun 2016. Oke, memang ada sejumlah perbaikan, mesinnya diperbaiki, kemudian interiornya diperbaiki, tapi secara basis masih mobil yang sama, mobil yang sangat tidak enak, mobil yang bentuknya kaku, tapi merupakan mobil yang sangat kuat dan sangat capable di off-road. Nah, beban dari generasi kedua ini berat karena dia harus menggantikan sebuah legenda. Land Rover Defender adalah sebuah legenda. Bahkan kalau Anda cek di pasar mobil bekas, bahkan Defender yang generasi sebelum ini yang sangat tidak enak rasanya itu, harganya masih sangat mahal. Dan ketika, kenapa-kenapa harus bikin generasi baru? Kenapa nggak generasi lamanya aja? Karena masih banyak peminatnya. Kalau Land Rover masih bertahan dengan generasi lamanya, mereka akan kesulitan menjual mobil ini di negara-negara maju karena aturan keselamatan, aturan emisi yang mengharuskan mereka mendesain sebuah mobil baru. Tapi mobil baru yang mereka desain harus tetap bisa meneruskan heritage dari model sebelumnya yang sangat legendaris. Dan inilah hasilnya. Dan secara umum, menurut saya Land Rover berhasil meneruskan nilai legenda dari sebuah Defender di generasi terbarunya lagi. Kita mulai dari bentuk bodinya. Bentuk bodinya memang berubah drastis. Tidak ada komponen yang sama dengan Land Rover sebelumnya, tapi dia memiliki gurat desain yang khas yang dari jauh orang melihat langsung tahu bahwa itu adalah Defender. Tidak ada lagi mobil yang bentuknya sama dengan ini. Ini bentuknya simple gitu ya, benar-benar kayak cuma kotak, ada kap mesinnya juga tegak-tegak seperti ini, tapi kalau Anda perhatikan detailnya, ini terlihat seperti mobil yang modern. Ada dua jenis bodi yang ditawarkan, Land Rover Defender 90 yang short chassis seperti ini, dan Land Rover Defender 110 yang itu chassis panjang. Nah, kita akan mereview yang 90 ini karena kebetulan yang 110 stoknya habis, tapi yang 90 ini dia hanya dua pintu dan secara total dia panjangnya lebih pendek 44 cm dibandingkan sebelumnya. Nah, dari desain mereka sudah berhasil, mereka membuat mobil yang sangat menyolok di jalan dan orang langsung mengenali bahwa itu adalah sebuah Defender. Kemudian yang diteruskan lagi oleh mereka adalah bodinya. Ini bodinya adalah full aluminium. Jadi, dia ringan, kemudian dia juga kuat, tapi bedanya kalau yang sebelumnya itu ada sambungan-sambungan, ada klem-kleman aluminium yang ini tidak ada, ini bersih. Dan walaupun dia aluminium, dia ringan, tapi dia tetap bobotnya berat. 2,2 ton. Itu karena mereka masih memakai sistem bodi atau monocock over chassis. Jadi tetap ada chassis-nya. Jadi tetap ada teknologi tuanya. Nah, bodi over chassis ini memang dipakai karena Land Rover membuat Defender ini juga untuk tangguh di medan off-road, tahan banting. Bahkan kalau Anda bisa lihat di video iklannya, itu bahkan sampai diloncat-loncatin. Itu mobilnya masih tahan. Oke, memang tidak akan setangguh Land Rover generasi sebelumnya yang memang itu seperti badak, tapi minimal untuk mobil modern ini adalah salah satu yang paling canggih. Sekarang kita akan lihat detail-detailnya. Land Rover Defender itu bisa sebenarnya kita bilang sebagai mobil hobi. Jadi bukan buat orang yang berpikiran rasional untuk membeli mobil, tapi lebih ke arah hobi, apalagi heritage-nya kuat. Makanya harganya juga mahal. Ini unit yang di sebelah saya ini, harga jualnya adalah 3 miliar rupiah. Kemudian Auto High juga punya satu model lagi. Ini model yang lebih standar, aksesorisnya lebih sedikit. Itu dijual di harga 2,9 miliar rupiah. Seperti ini mobilnya. Nah, tapi kita akan bahas yang benar-benar opsionnya juga sudah banyak. Nah, ini di depan tegak. Kemudian Defender. Ini lebih gagah daripada kalau misalnya ini Expander gitu ya di sini. Karena ini yang memang originalnya dari Land Rover yang pasang merek di cup mesin seperti ini, menambah gagah, lampu, sudah LED, fog lamp, lucu banget, kecil. Kemudian aksen-aksen silvernya ini bikin mobil ini gagah tapi cute. Jadi tetap manis gitu bentuknya. Kemudian di sini sudah ada sticker, sticker dock, ada tulisan 90 karena ini Defender 90. Dan ada plastik ini. Ini yang saya agak mengganggu buat saya. Karena kalau di Defender yang lama, ini tuh benar-benar plat bordes aluminium di sini. Dan itu fungsinya benar-benar untuk kita naik ke atas, kita injek di sini. Untuk ngeberes-beresin barang di atas. Kalau kita taruh barang di atas. Tapi yang ini enggak, ini plastik. Ini plastik dan bukan untuk di injek benar-benar. Cuma buat hiasan. Perlok ini sudah 22 inci. Dan ini bannya profil 45. Bayangin Defender pakai ban tipis 45. Ini di depan aja lebarnya udah 275 mm. Dan kalau misalnya Anda berniat untuk pakai di dalam kota aja, ini ban oke. Bikin mobil itu jadi keren. Tapi kalau misalnya mau off-road, definitely akan lebih gagah kalau misalnya diganti ban yang AT atau MT sekalian. Suspensi, kalau di model paling basis, paling basicnya dari Defender itu masih pakai perkeong biasa. Tapi di model yang dijual di Indonesia ini oleh Auto High, dia sudah memakai air suspension. Jadi bantingannya akan lebih enak dan dia akan memiliki fitur untuk mengubah ketinggian mobil. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada roof rack. Dan dia bisa menahan beban sampai 118 kg. Ya, sebenarnya itu lebih kecil dibandingkan yang Defender sebelum ini yang aksesoris originalnya itu bisa sampai 168 kg di atas. Ini 50 kg lebih sedikit kapasitasnya. Nah, di samping juga ada kompartemen untuk menyimpan barang-barang kecil yang sebenarnya ini nggak terlalu besar kapasitasnya. Tapi bikin mobil ini tambah gagah gitu. Walaupun saya yakin ini pasti jarang banget dipakai buat nyimpan apapun. Tapi ini bikin tampilan mobil jadi keren. Di belakang Defender masih mempertahankan, ban serup itu ditaruh di luar. Jadi menambah kesan maco. Kemudian ada tutupnya. Ini tapi hard case. Tapi dia masih agak soft. Ada tulisannya Defender. Dan ini bumpernya lucu sekali ya. Ini kecil nih, hampir nggak ada bumper ini sebenarnya. Bumpernya benar-benar basah-basih. Tapi bikin mobil itu penampilannya jadi, ya seperti tadi saya bilang, gagah dan cute. Lampu ini juga model kotak-kotak. Ini masih merefleksikan Defender yang lama, tapi dengan teknologi yang lebih modern. Dan di sini ada tangga. Dan tangganya ini bisa dilipat ke bawah buat kita naik ke atas buat menata barang-barang di atas. Tapi ini sekarang dikunci. Nah, bukaan pintunya. Ini biasanya kita berpikir akan ditarik. Tapi nggak bisa nih, nggak bisa ditarik. Ternyata ada tombol kecil di sini, karena dia dibuka secara elektrik. Nah, dan istimewanya pintu ini. Misalnya kita mau buka segini aja. Dia ada mekanisme penahan. Kalau kita mau buka lebih besar, nah, dia ada mekanisme penahan. Jadi ini sangat fleksibel. Kita mau buka berapa derajat pun selalu akan ditahan oleh mekanisme di sini. Dan, nah ini ada sedikit partisi ya, partisinya tapi soft. Kemudian Land Rover bilang kapasitasnya ini 397 liter. Tapi, kayaknya nggak deh. 397 liter tuh gede, 400 liter tuh gede. Ini, ini nggak terlalu besar. Di bawah sini, di kompartemen bawah ini juga nggak ada space lagi. Dia cuma alat-alat. Dan kalau mau membesarkan kapasitas angkut, Anda harus melipat bangkunya. Oh, begini ya. Ah, ini juga masalah. Ketika melipat bangku, itu headdressnya ini apa, mentok ke depan. Jadi, ini headdress harus dilipat dulu. Nah, kita lipat dulu. Tiga-tiganya kita lipat. Baru dia bisa di... Nah, di sini Anda bisa lihat kapasitasnya membesar, tapi memang spacenya tuh tidak rata. Apalagi di sini ada partisi yang keras. Jadi, ya... Nggak praktis memang ini mobil. Karena memang mobil ini jauh kepraktisannya di bawah yang 110. Ini bener-bener buat orang yang pengen lebih gaya aja dengan model yang lebih kecil. Di bawah, nah di sini ada untuk menurunkan suspensi. Oke, suspensinya udah turun. Saya bisa duduk. Saya mau naik lagi dong. Nah. Nah, dia naik lagi. Kemudian yang di bawah sini. Di sini ada pencetan. Nah. Kalau Anda mau nari karavan atau apa. Nah, di sini dia bisa dikeluarkan secara elektrik juga. Tow hook-nya. Atau kita lipat lagi juga bisa. Nanti dia akan melipat secara otomatis. Nah. Ini keuntungannya menggunakan... Air suspension. Loh, kok keluar lagi? Oh, mencetnya kebanyakan. Sekali aja ya. Kenapa nyala-nyala lampunya? Loh. Oh, kepencet ini. Nah. Jadi ada lampu kalau kita lagi narik trailer di belakang. Lampu ini akan menyala seperti itu untuk memberitahu orang. Sekarang kita lipat lagi. Nah. Sudah. Sekarang kita lihat mesinnya. Di negara asalnya, Defender itu ditawarkan dalam 9 pilihan mesin. Jadi ada mesin diesel-nya ada 5 pilihan. Dan mesin bensinnya ada 4 pilihan. Nah, ini adalah mesin bensin dengan kapasitas terkecil. Tapi kapasitas terkecil pun itu tenaganya masih besar. Jadi ini adalah 2000 cc turbo. Trim mesinnya itu P300. Dari namanya ketahuan bahwa ini walaupun 2000 cc dengan turbo menghasilkan tenaga 300 hp dan 400 newton meter. Tenaga tersebut disalurkan ke 4 roda melalui sistem 4 wheel drive yang canggih. Dan melalui juga transmisi otomatis 8 speed. Selain P300, itu juga ada P400. P400 yang biasa dan hybrid. Itu tenaganya 400 hp. Dan ada P525 yang itu mesinnya V8 supercharger yang tenaganya sampai 525 hp. Tapi ini rasanya mesin yang cocok untuk dipakai sehari-hari. 2000 cc turbo 300 hp. Dan itu artinya 150 hp per 1000 cc. Artinya output yang cukup besar memang untuk membawa mobil yang juga cukup berat 2,2 ton. Makanya ini Land Rover tahu bahwa mobil ini juga akan disiapkan untuk offroad yang berat. Makanya ini untuk pendinginan mereka tidak main-main. Radiatornya besar sekali. Kemudian disini juga ada radiator, ada intercooler. Nah, bicara pendinginan. Pendinginan adalah hal yang vital di mobil. Karena kalau misalnya pendinginan mobil itu gagal, mobil overheat bisa berantakan semua mesin. Makanya bukan hanya di mobil baru seperti ini, tapi mobil Anda di rumah pun butuh pendinginan yang sempurna. Dan saya sangat rekomendasikan Anda untuk menggunakan ini sebagai cairan pendingin. Preston Ready to Use Coolant. Kenapa? Karena yang pertama ini bisa menyempurnakan pendinginan Anda. Karena komposisinya antara coolant dan air itu sudah tepat. Jadi ketika Anda mengisikan ini ke radiator, tidak perlu lagi menambah air. Tidak perlu pusing berapa komposisi air, berapa komposisi coolant. Ini sudah tepat komposisinya. Selain itu, Preston Ready to Use Coolant ini juga memiliki fungsi mencegah karat. Dia memiliki aditif khusus untuk melindungi bagian-bagian. Kemudian metal di dalam radiator. Kemudian anti buih. Kemudian dia juga memiliki titik didih yang sangat tinggi sampai 126 derajat Celcius. Serta ini juga sudah bisa digunakan untuk berbagai merek mobil. Semua merek mobil bisa menggunakan cairan ini. Dan Preston ini adalah merek yang sangat terpercaya dan juga legendaris. Karena sudah ada di dunia sejak tahun 1927. Oke, sekarang kita lanjutkan review mobilnya. Nah, mesin ini karena mesin baru ya pasti tahan terhadap air. Dan mobil ini memang dirancang untuk off-road yang cukup berat. Dan unit ini sudah dilengkapi dengan optional snorkel. Jadi bisa sampai sepundak saya mobil ini melewati air. Kalau Anda nggak sayang sama mobilnya ya. Tapi secara teknis dia memungkinkan karena sudah dilengkapi dengan snorkel. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Terutama karena ini short sasis. Saya ingin tahu bagaimana rasanya duduk di belakang. Nah, karena pintunya sudah dua sama seperti mobil dua pintu lainnya. Kita harus melipat bangku depan. Dan ini adalah salah satu kelemahan dari Defender. Kenapa? Karena ini joknya elektrik. Dan tuasnya juga sebenarnya mudah. Tapi begitu kita seperti ini. Dia tidak secara elektrik itu maju ke depan. Kalau mobil-mobil premium seperti Mercedes BMW. Biasanya begitu bangku di depan seperti ini. Dia akan maju otomatis ke depan. Dan ketika dibalikin dia akan kembali ke posisi semula. Ya sudah. Sekarang kita akan majukan dulu. Nah, majukannya itu dari sini. Untungnya ada tombol. Tapi ini lambat sekali. Bisa sambil ngopi-ngopi dulu. Oke, sudah. Dan masuknya ya. Lumayan sempitnya tidak ada pegangan atau apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini akan saya lipat. Biar teman-teman bisa melihat lebih jelas di belakang kita seperti apa. Oke, ini begitu saya balikin. Nah, dia tidak balik ke posisi semula. Harus dimundurin lagi. Nah, ini posisi berkendara saya nih kira-kira. Oke. Secara mengejutkan, walaupun naik ke belakangnya susah. Begitu di belakang ini, tidak pernah menyangka ternyata seenak ini. Yang pertama, dia legroomnya sangat lega. Ini posisi berkendara saya. Saya tingginya 177 cm. Dan ini sangat-sangat lega. Legroomnya. Headroom juga, walaupun dia menggunakan panoramic roof ya. Tapi masih sangat lega. Kemudian posisi duduk memang agak kaku. Tapi bejoknya lumayan empuk. Paha tidak terlalu tersangga dengan baik. Karena lantainya tinggi. Tapi yang mengejutkan, ini di lantai tidak ada tonjolan yang besar. Jadi ini cukup lega. Bahkan ini bertiga juga masih bisa di belakang. Kemudian ada USB slot di kursi depan. Bahkan di belakang, ini ada slot untuk entertainment system. Jadi Anda bisa masukkan entertainment system, opsional juga. Artinya Land Rover berpikir bahwa akan ada orang yang menikmati di bagian belakang ini. Kemudian visibilitas memang terbatas. Karena mobil ini menggunakan opsional penyimpanan di kanan dan tangga di kiri. Tapi ini masih ada jendela. Kemudian ada jendela di atas. Lucu sekali. Ada pegangan tangan. Dan ada AC. Ada AC yang ini bisa 4 zone. Jadi kanan-kiri bisa di style suhunya. Kemudian ada USB slot. slot kemudian ada 2 buah soket 12 volt. Benar-benar power source-nya banyak sekali di belakang. Jadi ini tidak sesederhana atau tidak terlalu menyiksa seperti yang dibayangkan. Ini masih cukup menyenangkan duduk di belakang mobil ini untuk beradventure bareng-bareng teman Anda yang pemilik mobilnya. Karena kalau pemilik mobilnya duduk di depan. Oke, sekarang kita akan ke depan lagi. Dan ya, prosesnya sama. Ini bayangin kalau misalnya darurat gitu ya. Harus buru-buru. Udah kebelet, udah kebelet nih. Ya, maju ke depan. Tunggu dulu. Sabar ya, sabar ya. Sabar ya. Oh iya, ada cup holder juga di bawah. Ada di kiri, ada di kanan. Cukup menyenangkan mobil ini di bagian belakangnya. Tapi sekarang kita akan ke bagian depan karena untuk yang short chassis ini akan lebih banyak pemilik mobil yang dia akan menyetir di depan. Belakang ini buat temannya aja. Ini gimana cara keluarnya? Oke. Hati-hati keluarnya. Tapi untungnya, walaupun pada saat keluar Anda itu pasti menyentuh bagian sini, Anda tidak perlu khawatir kotor karena dia tertutupi. Nah, dan Anda tidak perlu takut mentok juga karena dia ground clearance-nya sangat tinggi. Cuman, kalau kayak Om Mobi ya nggak disarankan buat duduk di belakang. Walaupun sebenarnya dia layak duduk di belakang, tapi dia nggak bakal bisa masuk keluarnya. Oke, kita balikin lagi ke posisi seperti tadi. Oke. Let's go. Kita lihat bagian dalamnya. Bagian dalamnya luar biasa. Luar biasa. Cool. Keren banget. Nih, desain setirnya. Ini digenggamnya enak. Kemudian di bagian tengah ini ada plastik kasar. Dan dia perpaduan warna hitam dan putih ini. Itu kayak apa ya? Dengan kaku-kakunya nih kayak futuristis. Ini kayak ini. Kayak coraknya tentara musuhnya Star Wars. Star Wars itu tentara musuhnya kayak gini nih. Hitam terus ada putih kotak-kotak seperti ini. Tapi ini digenggamnya enak. Kemudian pengaturannya, ini sudah elektrik. Dan teleskopiknya ini jauh sekali jangkauannya. Sehingga dia bisa fleksibel untuk berbagai postur tubuh. Ya, dia memang posisinya tinggi dan duduk. Tapi ini ergonomis. Dan di sini sandaran tangannya juga pas. Di kanan juga sandaran tangannya pas. Jadi Anda bisa satu tangan bersandar seperti ini atau satu tangan bersandar seperti ini. Kemudian material di kabin ini itu premium ya. Beda sama Land Rover yang sebelumnya yang Defender. Ini empuk. Ini empuk. Di sini empuk. Empuk. Kemudian plastik-plastiknya dan karet-karetnya juga terasa mahal. Tapi juga sekaligus terasa durable. Dan memang kelihatan sekali mobil ini dibuat untuk adventure. Ada pegangan tangan yang terintegrasi dengan dashboard. Kemudian orang adventure itu biasanya butuh banyak penyimpanan. Di sini ada penyimpanan. Di bawah sini ada cup holder. Di sini Anda bisa menyimpan barang-barang juga. Kemudian di dashboard juga Anda bisa menyimpan barang-barang. Di pintu juga ada. Di sini ada lemari pendingin. Dan ini dinginnya benar-benar seperti lemari es di rumah. Kemudian ada wireless charging. Ada USB slot. Ada USB-C slot. Kemudian ada slot 12V. Dan slot 12V-nya bukan hanya di konsol tengah. Tapi juga ada di dashboard sini. Jadi sumber daya banyak sekali di depan dan di belakang. Itu benar-benar seperti yang dibutuhkan orang yang mau adventure. Orang yang mau berpetualang itu butuh sekali banyak sumber daya seperti ini. Kemudian untuk 4WD-nya ini sama seperti Range Rover. Sama seperti Land Rover Discovery. Dia sudah menggunakan sistem elektronik. Dan canggih sekali Anda tinggal memilih kontur jalan yang akan Anda hadapi. Dia akan menyetel secara otomatis. Kemudian juga ada low range di sini. Jadi Anda tidak perlu bergulat dengan stick transfer case yang sangat berat di model sebelumnya. Dan satu yang saya suka. Mereka Land Rover tidak menggunakan sistem tuas putar untuk transmisi. Tapi menggunakan sistem joystick seperti ini yang ini juga terasa lebih maco. Entertainment system-nya ini simple tapi futuristis. Dan dia gambarnya juga bagus. Memang masih agak lambat ya. Maksudnya tidak terlalu responsif. Tapi dia cukup lengkap. Dia punya informasi off-road di sini. Kemudian dia juga ada valet mode. Ada eco data. Ada kameranya. Ada kamera 360 ke belakang. Seperti ini kalau misalnya kita masukkan mundur. Dia ada kamera 360-nya. Kemudian dia juga dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Layar sudah full digital dan fungsinya macam-macam. Anda bisa ganti dial-nya. Anda bisa ganti informasi apa saja yang Anda mau di sini. Sangat menyenangkan. Kemudian ini setirnya juga keren. Jadi di sini ada panel hitam. Panel hitam ini ketika mesin itu mati. Dia benar-benar hitam biasa. Tidak ada apa-apa. Kita tidak tahu ini tombol untuk apa. Begitu kita nyalakan mesin. Mesinnya sangat halus, by the way. Mesin 2000 cc bensinnya. Langsung kelihatan di sini nyala lampu. Di sini untuk mengatur MID. Dan di sini ada cruise control. Dan cruise control-nya sudah adaptif. Dilengkapi juga dengan lane keep assist. Jadi sebenarnya bisa dibilang mobil ini memiliki sistem semi-autonomous. Dia bisa menjaga jalur. Dan dia bisa menjaga jarak ke mobil di depan secara otomatis. Otomatis. Nah, ini juga keren. Spionnya. Kalau misalnya kita mode seperti ini. Dia normal, kaca. Tapi begitu kita naikkan seperti ini. Dia akan menjadi kamera. Kamera ke belakang. Wow. Dan kamera ke belakang ini berfungsi ketika misalnya kita mempunyai barang yang sangat, apa ya. Barang yang sangat banyak di belakang sampai menumpuk. Nah, itu akan sangat mudah ketika kita menggunakan kamera seperti ini. Secara umum ini kabinnya luar biasa. Build quality-nya sangat solid. Materialnya premium. Tapi juga terasa durable. Dan dipenuhi dengan fitur-fitur yang mendukung kita untuk berpetualang. Jadi, Land Rover Defender baru ini bukan hanya keren di luar. Tapi juga sangat keren di bagian dalam. Perasanya sulit untuk tidak menyukai Land Rover Defender baru ini. Karena dia berhasil meneruskan tradisinya. Dan harganya memang mahal. 3 miliar rupiah. Tapi, sangat sulit sekarang Anda untuk mendapatkan mobil yang seganteng ini. Segagah ini. Kemudian, setangguh ini. Dan dengan heritage yang sangat kuat. Dan mobil ini bisa Anda dapatkan secara ready stock di Auto High. Anda bisa follow Instagram mereka di sini. Dan silakan DM mereka untuk info lebih lanjut. Dan kami tidak sabar rasanya menunggu ada unit test drive resmi dari APM Jaguar Land Rover jika nanti sudah beroperasi lagi di Indonesia. Karena kami sangat penasaran bagaimana rasanya di jalan. Tapi, untuk sekarang sekian dulu first impression dari all new Land Rover Defender 90 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini. Komentar di bawah dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com. Serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!